Pertama, sulit bagiku untuk bisa Nanti mengagumi dirinya Oh Tuhan, tolong diriku Kutunggulah ku jadi diriku Sayangku, kasihku, oh cintaku Si Jolerani Dan biar kita bersama Untuk jaga diriku Untuk selamanya Oh terima cintaku Oh Tuhan, tolong diriku Oh Tuhan, tolong diriku Oh Tuhan, tolong diriku Oh Tuhan, tolong diriku bisa hati wajib ya kau pulang di ku 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 ta ku 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 lanjut skincare di lazada kirimnya cepat dan gratis songkir yang ku 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 di dalam hati ini hanya satu nama yang ada di tulus hatiku ini kesetiaan yang indah takkan tertandingi hanyalah dirimu satu hari cintaku yang tak begitu sulit untukku kamu untuk aku namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda kita yang tak sama haruskah aku antas pergi meskipun cinta takkan bisa pergi oh 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 yang begitu tinggi sulit untukku dapat oh 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 kamu untuk aku namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda Tuhan memang satu kita yang tak sama haruskah aku antas pergi meski cinta berikan aku kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa oh 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 ohh Aku untuk Kamu Kamu untuk aku Semua apa mungkin Memang kita yang berbeda Tuhan memang satu Kita yang tak sama Haruslah aku atas pergi Meski cinta takkan bisa begini Semua apa mungkin Memang kita yang berbeda Tuhan memang satu Kita yang tak sama Haruslah aku atas pergi Meski cinta takkan bisa pergi Amin Sampai jumpa Entah prasangku Atau memang benar Tidak berasa Ku bawa dirimu Tak berubah Senyummu berbeda Siapa yang disini yang bertahan terluka? Dan benar saja Ada hati lain yang kau jaga Seakan-akan ku tak bisa membaca Kau buat seperti tak ada yang terluka Lakukanlah semalamu Sampai kau lelah Menyakitiku Sedisaku Takkan musikmu Ku akan Mencoba mengerti dirimu Dan benar saja Ada hati lain yang kau jaga Seakan-akan ku tak bisa membaca Membuat seperti tak ada yang terluka Lakukanlah semalamu Sampai kau lelah Menyakitiku Sedisaku Takkan musikmu Ku akan Mencoba Mencoba Mengerti dirimu Semuanya Andai kan kau tahu Rasa sayangku Melebihi rasa sakit Mungkin kau takkan pernah Mencoba 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 Mengerti dirimu Tetap disini Oh Oh Lakukanlah Semalamu Sampai kau lelah Menyakitiku Sedisaku Takkan musikmu Ku akan mencoba lakukanlah dan terus kau menyakitiku Sebisa ku takkan mengusikmu ku akan mencoba apa Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Kami Terima kasih 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 Kami Bapak Terima kasih Terima kasih Kami Terima kasih 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 Aku say Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 di eksekutif. Saya kira itu, Adinda, bahwa ya mudah-mudahan kita sudah pengalaman lah pemilu ke pemilu, kita sih baik-baik saja. Mudah-mudahan juga nanti pemilu yang akan datang itu berlangsung dengan baik. Memang kita kan yang benar-benar menjalankan demokrasi ini kan baru lima kali pemilu. Banyak justru negara menuju demokrasi yang full itu butuh waktu yang justru panjang. Bahwa ada satu riset bahwa kita butuh katanya untuk menuju demokrasi yang full itu, butuh tujuh kali pemilu. Tapi kita hari ini, saya kira di The Economist Intelligence Unit melakukan riset, kita ini Indonesia, paling tidak berada di peringkat ke-52 dari 165 negara yang mereka riset di dalam pelaksanaan demokrasi. Tapi kita sudah meloncat jauh dari situasi rezim otoriter, lalu kemudian sekarang kita sudah ada di peringkat. Meskipun memang disebut oleh istilah mereka, itu demokrasi gagal. Tetapi sesungguhnya kita sudah sedikit lagi akan masuk ke paling tinggi full demokrasi. Dan dari tahun ke tahun kita mendapat peningkatan. 52 yang sebelumnya masih peringkat A65 di tahun 2020 yang lalu. Jadi waktu ke-waktu terlalu ada peningkatan. Saya kira sepeda pengantar Pak Jendral sudah agak bisik-bisik nanti kalau mau lebih serius saya kira saya siapkan bahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Pak Jendral. Ini mudah-mudahan kami forum bersama umat kebangsaan akan melihat tanda-tandanya dari Bapak. Kira-kira Pak apabila Bapak Jendral Mondoko diminta untuk maju menjadi Capres dan Cawabres apakah Bapak bersedia Pak? Iya diminta Pak. Ini yang tanya ini moderator atau yang pada dasarnya gini teman-teman sekalian saya orang profesional saya fokus kepada tugas-tugas yang samband sebagai kepala staf presiden bukan kepada kantor bos kepala staf presiden jadi itu lebih fokus kepada itu tetapi darah prajurit selalu mengalir panggilan tugas apapun akan dijalankan dengan sebaik-baiknya itu kuncinya seperti kita bicara geopolitik baik kita berikan keputangan kepada Bapak Jendral Mondoko dan Bapak Gus Irawan Pasar Ibu waktunya sudah habis Bapak Ibu ya waktunya sudah habis oh ya boleh Pak tadi sudah bertanya tapi ditunda Pak satu saja Pak silakan Pak satu ya Pak hanya satu kesempatan baik yang pertama kami para pendeta kirim salam sama Bapak Presiden ini yang pertama karena sudah banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan di bumi Indonesia ini yang kedua untuk Bapak Gus Irawan sebenarnya tadi kalau nggak ngomong saya juga sampaikan ke beliau ini seperti nyenggol tapi memberikan masukan Pak karena Pak Gus Irawan ini adalah wakil rakyat kalau wakil rakyat kan kami ini ketua-ketuanya kan kira-kira begitu Pak lalu kalau wakil rakyat itu kan diutus Pak singkat Pak ya tunggu Pak diutus artinya kan gini selama sudah berapa lama nggak pernah kembali Bapak menyampaikan ke ketua atau kepada para pendukung Bapak artinya anggap ini sebagai reses kan biasanya di reses sampaikan ya Pak nah anggap ini sebagai reses supaya juga kami-kami yang ada di sini ada kodok-kodok Natalnya Pak ya sehingga ke depan ada berkesinambungan yang selanjutnya untuk Bapak Jenderal Muldoko ini kan memang penasnya politik ya Pak dengan berbagai cara bagaimana supaya politik di Indonesia ini bisa terjadi dan bisa juga ada hal-hal yang merugikan orang-orang lain termasuk kalau kita melihat di Natal-Natal ini kita melihat bahkan juga ada yang merugikan orang-orang Kristen kita bisa melihat Bupati dari Lebuk ya Lebuk yang Lebak ya Bupati Lebak yang mengatakan bahwasannya Natal itu dialihkan dari apa iya kalau di manjang nggak boleh harus ke Rangkas Bitung nah pertanyaan kami Mbak begini ini kan berbicara wawasan wawasan itu adalah cara pandang kita untuk bisa menangani masalah dan persoalan menurut pemerintah kita wawasan kita atau sudut pandang pemerintah untuk bisa menangani hal-hal yang merugikan orang lain bagaimana satu sudut pandang kita sikap kita dan tindakan kita sebagai seorang pemerintah karena Bapak kan bagian pemerintahan nah untuk itu kan kami rindu juga supaya kami-kami yang hadir di sini mengerti apa yang harus kami kerjakan karena kami ini mendukung orang-orang yang diberkati karena Bapak kan di sini ada orang-orang yang hebat di Indonesia datang di sini Bapak Muldoko Bapak Kusirawan dia juga termasuk Pak Pak Rindungan Pak Purba termasuk Pak Winston ini orang-orang hebat di Indonesia yang bisa berbicara kepada Presiden nah untuk itu kami minta supaya bisa Bapak menjawab kami termasuk tadi yang namanya izin-izin gereja saya bilang begini Pak 70 tahun lebih Indonesia sudah merdeka tapi Kristen tetap tidak mengalami dan menikmati kemerdekaan itu kenapa? setiap membangun namanya gereja harus ada yang namanya syarat-syarat yang tidak bisa masuk akal kalau kita melihat Pak di Indonesia ini malah kalau seperti Ciancur ya Pak mungkin Bapak lebih mengerti daripada kami ini disitu banyak maksiat tidak dibegitu diselesaikan lebih bagus malah kalau gereja sebagai terbatas padahal kalau saya katakan begini gereja itu membantu pemerintah dalam hal membina masyarakat membina jemaat supaya jangan menjadi ikut-ikutan unjurasa ke atau apa namanya makanya kalau gereja itu jangan ke narkoba Pak kami pun para pendeta mengarahkan jemaat itu supaya jangan merokok Pak jangan ke narkoba berarti kami itu membantu pemerintah nah untuk itu kami mohon kepada Bapak bagaimana tadi sikap lalu sudut pandang serta tindakan untuk bisa selesai masalah ini terima kasih oh satu lagi ada titipan dari apa Pak ada titipan dari teman begini Pak para pendeta ini katanya kan kalau bawa kendaraan lalu butuh sim betul lalu pertanyaan gini nanti diurusin gak lulus-lulus Pak nah gitu saya sudah ada simnya Pak hanya tadi kan ada teman titip sama saya bagaimana caranya supaya bisa lulus izin satu dari mahasiswa Pak mahasiswa satu orang saja mewakili silahkan mahasiswa delusada tepuk tangan untuk mahasiswa dua laki-laki satu laki-laki satu perempuan katanya dua orang kata panitia ke depan satu laki-laki satu perempuan ayo silahkan Bang ya perkenalkan namanya dan program setuinya ya disitu aja Bang yang laki-laki yang perempuan keluar aja biar nanti gampang ya silahkan dulu ya yang laki-laki langsung nak yang laki-laki silahkan langsung dulu perkenalkan selamat sore nama saya Andi Poranata Sembiring saya mahasiswa saya para jenderal Noko yang saya hormati tadi sudah kami terima arahan-arahan dari Bapak mengenai tentang politik yang saya tanyakan disini apa langkah bagi kami kaum-kaum pemuda supaya dapat menjadikan ataupun supaya dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini karena Bapak tadi Bapak tadi ada mengutip bahwa politik itu di depan saja bisa berantam tapi di belakang perlu-perlukan tapi untuk berpengaruh kepada pemuda saya mohon petunjuk untuk tindak yang dilakukan oleh pemuda karena Bung Karno pernah berkata beri saya 1010 pemuda akan saya guncang dunia kalimat itu mengatakan bahwa titik pada pemuda bahwasannya memiliki dampak pengaruh yang besar terima kasih Bapak Buloko yang terhormat permisi ya Pak permisi ya Bu permisi ya Kak permisi ya Bang permisi ya teman-teman pertanyaan saya adalah sebagai mahasiswa kesehatan kita tahu bahwa politik itu identik dengan yang namanya sensitif kalau dibahas tentang politik itu yang saya ketahui dan saya mengetahui juga Pak bahwa dari kayak salah satu tokoh Nazwa Sihab juga dalam karakter bangsa untuk anak muda kesehatan itu sangat berpengaruh penting dalam negara tanyaan saya Pak dalam membangun karakteristik anak muda bangsa dalam hal kesehatan apakah negara wajib mendukung kesehatan ini lebih maju tetapi tidak berpatok kepada biaya dan apakah negara ini siap mendukung tenaga kesehatan dalam hal pembangunan untuk negara yang lebih sehat dan negara yang lebih menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih dan saya juga ingin sedikit saya tidak mengkritik ya Pak karena saya mungkin saya memiliki hak untuk berpendapat sebelumnya saya minta maaf kepada suruh dosen-dosen saya jika ini menyinggung saya bagaimana yang mengatakan ya Pak sebenarnya kami saya sendiri mengatakan bahwa memang politik itu sangat sensitif di kalangan bapak-bapak ibu-ibu dalam hal kenegaraan bahkan ke dalam hal politik yang menyangkut tentang negara dan struktur negara tadi saya juga melihat perdebatan tentang menuk-unuk tentang kegereja apapun itu saya tidak bisa memberikan pendapat tetapi yang saya tahu tetapi yang saya pelajari dalam sebuah buku artikel yang saya kutip sebenarnya manusia itu memiliki niat yang baik Pak dalam hal pembangunan negara tapi pola pikir mereka yang tidak mendukung bahwa mereka harus berpikir karena saya pernah mendapatkan suatu kata-kata mutiara jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kamu tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara karena negara sudah memberikan saya tempat tinggal yang baik terima kasih namanya nama nama dan prodi kenalkan nama saya Veronica Bergalban asal saya dari PSKM tingkat 1 saya berasal dari Batam terima kasih terima kasih terima kasih kembali ke Pak Restu ya ya ini saya bahagia ini anak-anak muda hebat ini ya yang pertama negara sangat concern dengan kesehatan bahkan persoalan stunting itu presiden sangat-sangat concern teman-teman sekalian dulu waktu awal pemerintah Pak Presiden menghadapi stunting 37 persen sekarang ini sudah di bawah 24 persen target beliau pada 2024 angka stunting itu menjadi 14 persen dari sini pemerintah memiliki concern yang sangat tinggi terhadap kesehatan yang kedua BPJS kita mungkin pelayanan BPJS satu-satunya yang ada hanya di Indonesia kali seperti BPJS itu anggaranya sangat-sangat besar untuk BPJS itu ya sekarang ini dengan pelayanan BPJS yang ada itu bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang relatif bisa terlayani dengan baik dan alhamdulillah kemarin kepala dirut BPJS lapor kepada saya untuk dana BPJS tahun ini sudah mulai positif dan ini mulai sehat karena beberapa tahun terakhir persoalan BPJS selalu merah keuangannya dan dirapatkan di KSP itu betul-betul sulit tidak mudah kondisinya tapi sekarang sudah mulai baik begitu tinggi konsentrasinya pemerintah kepada tenaga kesehatan dan kesehatan beberapa saat yang lalu ada ratusan perawat Indonesia atau bidan Indonesia yang kita perjuangkan untuk menjadi PNS yang melalui kantor kepala sepresiden itu perjalanan panjang yang tidak selesai akhirnya selesai dan sampai saya diangkat menjadi Bapak Bidan Indonesia Pak Muldoga jadi Bapak Bidan Indonesia itu maknanya seperti itu kita konsen betul atas tenaga kesehatan dan juga persoalan kesehatan di Indonesia berikutnya apa yang dilakukan oleh para pemuda dalam mensikapi situasi politik nasional saya pikir semuanya harus berpartisipasi karena kalian pesan saya bahwa masa depan Indonesia bukan di budak kalian tetapi di tangan kalian itu yang masa depan Indonesia di tangan kalian jadi kalian yang akan menentukan dan kalian bukan mau waris masa depan tetapi kamu anak-anak muda adalah penentu masa depan itu tepuk tangan dua anak muda ya karena masa depan di tangan kalian dan kamu yang menentukan maka tadi jangan sampai salah memimpin apa yang akan memimpin Indonesia ini kalau salah nanti kalian yang repot gitu berikutnya yang tadi Pak pertanyaannya ya saya sudah dengar saya sudah catat tentang itu begini teman-teman sekalian ini persoalan undang-undang dengan otonomi yang seluas-luasnya maka memang ada sebuah realitas kontrol pusat atas daerah menjadi berkurang Pak dulu yang dikatakan oleh teman saya Pak di sini di Surawan dulu zaman order baru kontrol pusat ke daerahnya sangat kuat sentralistiknya sangat kuat tapi begitu terjadi otonomi yang seluas-luasnya ada konfigurasi baru kontrol pusat atas daerah menjadi tidak seperti yang lalu begitu bupati itu dari partai yang sebelah maka itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan sebuah daerahnya yang bisa-bisa bisa-bisa tidak selaras dengan yang di atas nah ini situasi realitas politiknya seperti itu dan ini bagian dari demokrasi apakah kita kembali lagi jangan kembali lagi tetapi saya juga harus sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa adia teorinya yang Briemen itu tentang kurveji bagaimana pilihan atas stabilitas dan demokrasi satu sisi negara yang dulunya terpusat bergeser ingin menjadi sebuah negara yang demokrasi tetapi tidak dikawal dengan baik negara itu jatuh kurvenya jatuh Suriah Libya Iraq negara-negara di jajir Arab jatuh gak bisa lagi kembali the point of noritan tetapi sebuah negara yang demokrasinya berkembang terlalu kebablasan tidak terkendali oleh tidak memperhitungkan stabilitas maka itu akan jatuh negara-negara yang ingin mempertahankan stabilitasnya demokrasinya terganggu itulah pilihannya seperti itu untuk itu waktu saya jadi panglimat TNI megang buku itu saya pelajari saya memposisikan diri TNI bermain di ruang sempit satu sisi mengawal demokrasi di Indonesia dengan sebaik-baiknya pada sisi yang lain stabilitas tetap kita jaga akhirnya muncullah demokrasi yang dinamis itu hadirin sekalian jadi kondisinya seperti itu Pak apakah nanti ke depannya bagaimana anggota dewan kira-kira punya pandangan wish ya udah ya ini kita targetnya jam 5 tapi sekarang udah jam 6 kurang sepurempat udah memagrib mohon maaf adilin sekalian kalau ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya kita berikan the applause kepada Bapak Muldoko dan Pak Gus Sirawan Pasar Ibu selanjutnya kami serahkan kepada MC terima kasih selanjutnya penyerahan cenderamata dan juga piaga penggerangan kepada narasumber oleh Rektor Institut Kesehatan Delusiana dan Medistra kepada Bapak Muldoko dan Bapak Gus Sirawan kami mohon kepada Pak Rektor untuk dapat menyerahkan sertifikat piaga penghargaan dan juga cenderamata itu karena mendukar cenderamata dengan staf kepresidenan Republik Indonesia diawali dengan penyerahan sertifikat sertifikat kepada Bapak kepada narasumber kepada narasumber sertifikat piaga penghargaan atas sebagai narasumber pada hari ini kepada Bapak Muldoko diserahkan oleh Bapak Rektor Institut Kesehatan Delusiana dan kepada Bapak Gus Sirawan diserahkan nantinya oleh Rektor Medistra Lubapakam kita tepuk tangan untuk penyerahan sertifikat dari Rektor Institut Kesehatan Delusiana kepada Bapak Muldoko selanjutnya kepada Bapak Gus Sirawan sebagai narasumber kita tepuk tangan untuk penyerahan sertifikat dari Rektor Medistra kepada Bapak Gus Sirawan Pasaribu selanjutnya cenderamata dari Deli Husada kepada Bapak Muldoko diserahkan oleh Rektor Deli Husada kenangan-kenangan cenderamata dari Institut Kesehatan Deli Husada kepada staf kepala staf Presiden Republik Indonesia dan penyerahan cenderamata dari Bapak Muldoko kepada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diterima oleh Bapak Rektor Deli Husada dan Medistra Silahkan foto bersama Pak kita tepuk tangan selanjutnya penyerahan bingkisan Natal depan Pak Langsung langsung ke panggung Ibu Siti Aminah Pendeta Heman Pendeta David Simanjunta Pendeta Doi Gulo Pendeta Harapan Nenggolan Pendeta Horas Yanturi Pendeta Santi Berutambunan Pendeta Langsung Sitorus Pendeta Ratna Sirait dan Pendeta Hedi Saragi Mohon kepada Bapak Medeta Langsung Sitorus Bapak Rektor dan Pak Muldoko serta Pak Perdi Jatikku jaman Jilaku tantang bersamamu Sekali lagi kami panggilkan Pendeta Antonius Surbakti Sofian Bangun Pendeta Abson Situmorang Pendeta Marokam Marbon Pendeta Ahondo Pendeta Jasman Sagala Pendeta Arpan Padang Pendeta Joni Saragi Pendeta Nelson Siaan Pendeta Heman Parhusik Pendeta David Simacunta Pendeta Doi Gulo Pendeta Harapan Nenggolan Pendeta Horas Yanturi Pendeta Santi Tambunan Pendeta Langsung Sitorus Pendeta Ratna Sirait dan Pendeta Heni Saragi Silahkan berbaris Bapak Ibu Pendeta agar tertib dalam pembagian bingkisan Natal Bapak Ibu Pendeta silahkan berbaris menghadap ke depan Bapak Ibu Pendeta agar kita segera menyerahkan bingkisan Natal dari yang kembali 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 Udah masuk Bu Teti, Bu Teti Iya Bu Teti, Bu Rostio, masuk aja Serahkan, serahkan ke Bapak, Pak Rektor Biar Pak Rektor, Medi setirah yang nyerahkan dulu Ibu Ketua Hiasan, kaya mohon dapat bersama Ibu Menyerahkan secara simbolis Ibu Ketua Hiasan Pak Palindungan Perubah, mohon Pak Untuk penyerahan bingkisan matal Kepada para pendeta secara simbolis Penyerahan bingkisan secara simbolis Dan tadi bingkisan ini juga telah diserahkan Ke Kantor Gubernur Sumatera Utara tadi pagi Dan mungkin sudah diserahkan juga Di Kantor Gubernur Sumatera Utara Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Hati-hati di jalan Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Lagunya kehilangan Lagunya kehilangan Permintaan Pak General Muldoko Ayo silakan lanjut Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Selamat menyerahkan juga telah diserahkan Selamat menyerahkan sebagai telah diserahkan Selamat menyerahkan untuk delugian Tentang噢 Oke ya oke ya Sebentar sebentar Kalau bisa sudah ya Kita maaf sekali Karena Pak Bungdoko juga Dia mesti sholat Jadi tolong ya Terakhir nanti Bapak Mau mengucapkan Selamat Natal Dari Pak Bungdoko Sudah 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 Kasiakan kamu lagi Kasiakan kamu lagi Kelara mengingatkanku semua Bahwa cinta-buka merasukkan untukmu Sejujurnya aku tak bisa Hidup tanpa ada kamu Aku gila Tak ada yang kamu bisa Semua berdiri, kita bernyanyi bersama Tidak kita Maksanku siasiatan Tidakku lagi Maksanku siasiatan Tidak kita Maksanku siasiatan Kamu lagi Tidakkan ku siasiatan Kamu lagi Ya kita temukan tangan Buat Bapak Buldoko dan Gus Sirawan Tidakku siasiatan 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 Sejahtera untuk Indonesia Terima kasih Ini lihat tampilannya Siapa yang percaya Purnawirawan Bapak ya Tulus, Tulus, Tulus Tulus, Tulus Pak Tulus, Tulus Yo, Tulus Mana flashnya Ada lagunya Tulus dulu Ada lagunya Ada lagunya Perjalanan membawamu Bertemu denganku Kau bertemu Seperti Ayo 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.